Kedala Kendala sebenarnya klise ya Kendala itu semua pengrajin di pendanaan atau di permodalan Tetapi kalau kita istilahnya berpatokan, kita tidak punya modal Maka kita tidak akan berjalan Apapun bentuknya, kalau kita tidak bisa, kenapa kita harus diam? Dengan ketidakbisaan kita ini Kita harus mempunyai satu perubahan Apa perubahannya? Ciptakan desain-desain yang baru Sehingga desain yang kita ciptakan ini laku di pasaran Dan sedapat-dapatnya minim sekali untuk pesaing dalam produk kita ini Pertama sekali saya mendapatkan ide untuk membuat kerajinan ini Pada saat monitor pada waktu itu Karena para pengrajin pada waktu itu tumbang Sehingga pemasukan dari segi ekonomi untuk para pengrajin itu menurun Saya juga sekarang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia Yaitu tepatnya di Posek Binong Pore Subang Dan saya ditugaskan sebagai Pabin Kampin Mas Desa Karangsari Dalam hal bertugas dengan kegiatan saya mengkondisikan pengrajin ini Karena memang ini kan juga satu kebutuhan ekonomi yang harus kita penuhi Pengrajin tidak bisa kita tinggal Tidak bisa kita hentikan seminggu, dua minggu tidak bisa Karena mereka mempunyai kebutuhan yang menisah Kalau di daerah saya ini, daerah Pegading ini Kebanyakan para pengrajin donal dan para pengrajin wayang golek Dengan adanya seperti itu saya alihkan Karena wayang golek itu tidak booming lagi Saya alihkan para pengrajin Saya ajak untuk berkolaborasi Membuat suatu yang baru Contohnya seperti hujan ini Saya membagi tugas antara komunitas dengan tugas wajib saya sebagai anggota PORI Pada saat lepas-lepas piket saya mengumpulkan Ataupun memang ada di sini workshopnya Kurang lebihnya sekitar 10-12 orang untuk pengrajin Yang saya komunitaskan, saya satukan Dan untuk omset yang memang Omset yang sekarang Untuk dipatung Menurut saya pribadi itu cukup besar Karena omsetnya itu 20 juta per bulan Saya butuh wadah mungkin untuk Apa ya Mewadahi para seniman-seniman atau Orang-orang yang Ya mungkin seperti saya gitu di bidang seni karya Agar bisa menyalurkan Hasil karyanya mungkin Kendala sebenarnya klise ya Kendala itu semua pengrajin di pendanaan Atau di permodalan Tetapi kalau kita istilahnya berpatokan Kita tidak punya modal Maka kita tidak akan berjalan Apapun bentuknya Kalau kita tidak bisa Kenapa kita harus diam Dengan ketidakbisaan kita ini Kita harus mempunyai satu perubahan Apa perubahan Ciptakan desain-desain yang baru Sehingga Desain yang kita Ciptakan ini Laku di pasaran Dan Sedapat-dapatnya Minim sekali untuk Apa Pesaing Dalam produk kita ini Saya Kebetulan Suka ini Sama Sama golok ini Dan kebetulan belum punya di rumah Dan ternyata setelah Saya asersin Dan saya langsung pesan Terus saya datang ke sini Ternyata Goloknya Bagus juga Dan ternyata Harganya juga Terjangkau lah Saya bersama Pengajin Tetap akan solid Bersama-sama Menghadapi Kesulitan-kesulitan Baik dalam produksi Maupun dalam pemasaran Karena Apabila kita bekerja sama Dan tetap solid Maka kesulitan-kesulitan Yang kita hadapi ini Akan terasasi dengan baik Dan Saya berprinsip dengan rekan-rekan Apabila kita memang mau maju dan sukses Maka kita harus berani berubah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.